Banyak banget sebetulnya alternatif permodalan non-bank saat ini. Kalau di jaman dulu memang berat untuk mendapatkan itu. Sekarang sangat mudah. Dari Ardi Ansah. Assalamualaikum, Mas Jaya, Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana mencari tambahan modal tanpa harus menyentuh riba? Terima kasih. Nah, ini kata-kata riba ini memang sangat sensitif banget ya. Jadi saya lebih baik saya pakai kata-kata yang umum saja ya. Karena nanti begitu saya mengatakan Bang Sariah pun masih ada juga pendapat yang mengatakan bahwa itu juga masih riba, Mas Jaya. Ya sudah, saya begini saja mengatakan bagaimana solusinya mendapatkan permodalan alternatif non-bank. Nah, kan sudah sepakat ya. Jadi saya lepas dari masalah kata-kata riba tapi saya mengatakan non-bank. Nah, pada dasarnya sebetulnya sesungguhnya permodalan itu sendiri tidak harus kita melalui bank. Kalau Anda pernah mempelajari tentang ekosistem bisnis materi saya dari revolusi bis model ataupun juga materi input, output, proses, Anda akan mudah memahami sebetulnya permodalan itu tidak hanya mentok di dalam bank saja, dari bank saja. Misalnya begini nih, Anda harus mengerti bahwa semua itu adalah stakeholder dalam bisnis Anda yang bisa memberikan permodalan kepada Anda. Contohnya, customer Anda bisa diminta untuk membayar lebih dahulu di awal dengan cara sistem DP ataupun sistem pre-order. Nah, mereka yang membayar lebih dahulu di depan itu disebut adalah pemodal Anda tanpa Anda harus menggunakan bank. Jadi, Anda bisa memosting produk Anda dengan pre-order, tentu saja membangun kredibilitas Anda lebih dahulu ya. Nah, kemudian mereka memberikan duit kepada Anda, Anda gunakan untuk permodalan. Yang kedua, sebaliknya kalau tadi dari sisi hilirnya, sekarang dari sisi hulunya. Sisi hulu itu siapa? Supplier atau kontraktor Anda. Anda bisa meminta mereka untuk dibayar mundur. Nah, kalau mereka mau dibayar mundur, katakanlah nih, setelah Anda dibayar atau misalkan dua minggu, satu bulan, minta dibayar mundur, minta pembayaran mundur. Nah, Anda otomatis bisa mendapatkan modal dari mereka lebih dahulu. Ya, sehingga setelah itu barang jadi kemudian dibayar oleh pihak si customer atau hilir Anda. Bisa kan? Yang lain bagaimana, Masih? Yang lain bisa pakai crowdfunding. Ya, bisa pakai modal talangan. Modal talangan itu seperti apa? Misalkan begini nih, Anda bisa mengatakan kepada kawan Anda, Eh, aku dapat proyek nih. Nah, cuma Anda nggak punya duit nih. Mau nggak? Kamu nalangin duluan. Nah, bisa kan? Anggap aja dia sebagai investor, nanti bisa bagi hasil dengan mereka. Banyak banget sebetulnya alternatif permodalan non-bank saat ini. Kalau di zaman dulu memang berat untuk mendapatkan itu. Sekarang sangat mudah. Nah, ini lepas dari masalah bank yang sekarang pun juga sudah ada namanya fintech. Meskipun itu pun juga, saya lebih sepakat untuk tidak menggunakan hal itu. Ya, ini terbukti sebetulnya dengan gerut organik ya. Gerut organik itu seperti apa, Mas J? Mendapatkan permodalan dari laba yang ditahan. Jadi, misalkan Anda memiliki laba sebesar 20%. Sudahlah, bertumbuhlah dari situ saja. Gerut yang organik seringkali lebih bagus dibandingkan gerut yang non-organik. Kenapa? Karena gerut organik ini sejalan dengan kedewasaan berpikir kita, sejalan dengan pertumbuhan leadership kita, sejalan dengan pertumbuhan corporate culture kita. Itu tips dari saya. Anda bisa uber-update alternatif permodalan non-bank materi saya, ataupun juga permodalan dan partnership dari video-video saya di formulabisnis.id. Jangan lupa jika ada pertanyaan, di kolom komentar, dan juga subscribe, bunyikan lonceng untuk mengupdate video terbaru dari saya. Terima kasih. Terima kasih.